Baik, kalau ini kita buat pertemuan, bisa-bisa menggubator, ada dua, Bapak Pubi, Ketua UKM Trading ya. Pubi, laporkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon soal, perkenalkan dulu, saya emang Haputun sebagai ketua dari tim bisnis Budi Scroves, yang dimenalmi oleh di bawah inkubator. Nanti setelah ini baru kita naikkan. Nanti setelah ini baru kita naikkan. Mungkin sudah sedikit banyak, Budi sudah berjalan di sekitar enam bulan. Ulamanya setelah ini adalah acili. Dan kita sudah mengikuti beberapa event, termasuk event yang terbesar, yaitu event PKA Aceh ke-8. Mungkin dari yang sebelumnya, Budi tidak pernah dikenal. Tidak pernah ada yang tahu, dan cuma anak inkubator tidak ada yang tahu. Tapi sekarang Budi sudah mulai dikenal di PWSK, dan masuk jurusan-jurusan lain juga sudah mengenal Pobi. Sejauh 6 bulan berjalan, Budi cuma baru keluar dua kodak. Seperti itu produk Pashmina Silk, sama produk Paris Sergi 4 Paris Premium. Dan untuk produk Pashmina Silk tersebut, sudah berlaku sekitaran tiga puluhan piece. Dan untuk produk Segi 4 Paris Premium, itu sudah berlaku kurang lebih 100 pieces. Dalam kurun waktu, dua bulan terakhir. Kemudian, pada itu, kami sebagai tim direktur dan yang mengelola Budi Straf, Tentunya pasti kami selalu berusaha untuk mencari inovasi-inovasi terbaru dan tren-tren terbaru. Untuk mengadepankan dan membawa Budi ke tingkat nasional serta internasional. Sebelumnya, Budi juga pernah di bawah Budi sudah pernah di luar negara. Sudah pernah ke luar negara? Sudah pernah ke luar negara? Sudah pernah ke luar negara? Kemana? Kepala di Belanda. Budi sudah sampai ke Belanda. Siapa mbak ke Belanda? Dan yang paling terbaru itu Budi sendiri sudah dikenal di Malaysia. Tepatnya di Utara UU. UU Muram. Sudah di Utara Malaysia. Ia, University Utara Malaysia. Kami sempat menyebarkan bazar di kampus tersebut dan Alhamdulillah juga laku. Dan para mahasiswi di sana juga bilang kok Budi itu murah. Murah sekali juga. Berapa yang dijual di sana? Dia bukan murah sekali, murah sangat Oh, merasakan Terus apa saja Jika, pada makannya Sudah, sudah 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 ini kan lab ya bagi kalian ya kan baru setahap menurus ya waspa pengaruh penurus intinya kita sudah jalankan secara perusahaan atas sistem saham ya berapa orang mempengaruhkan saham 25 orang ya dan saya pikir bagus cara kayak menjalankan ya Hai punya sudah kemasan bagus ya maka ada beberapa hal yang harus kita berbaiki pun depan Hai ya karena kita target memang anak muda media sosial berkuat Instagram Tik Tok ya emang harus dilatih ya bisa diskusi sama saya atau teman-teman dosen yang lain bagaimana cara berkomunikasi Hai karena perusahaan akhirnya kita membiasakan cara perusahaan Hai Januari kita buat pertemuan kelompoknya saham Hai aku buat laporan keuangan hai 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 latihan ya semua usaha harap ada untung walaupun mungkin untung jadi bagi misalnya ya tapi diberkati tambahkan dalam jumlah modal sehingga kita akan besar yang kedua bisa saja kita minta tambahan modal tapi tentu ada rencana enggak apa mau dikembangkan produknya ya ya harus jelas Hai targetnya apa itu tahun 24 ya usah mau kita mau tambah aset ya sekarang ada dua variasi kita mau tambah sampai tahun 24 lima variasi namanya memperbesar target market-nya tidak punya di kampus Hai juga di bandar Aceh atau Aceh atau tempat daerah di Indonesia karena kan sekarang Tik Tok sudah buka kita sudah komunikasi dengan satu studio lintik namanya atau lintikan dia akan sediakan diri randai-dikanya untuk studio Tik Tok ya di nanti kita cari talenta yang mampu berkomunikasi tik-tok berwarna Hai baik nanti Ubi ya betul-betul KM Hai orangnya artinya di pasirasi oleh mereka Hai di sampai seperti itu Hai dan kalau dipikir kemungkinan untuk pendaftaran merek hai 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 dan karena kita dibawa ikubator tentu hak merek itu diindiki oleh hai 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 untuk sempatnya ada ikubator ikubator ya juga dan semua sebagainya kan Hai jadi kalau tahun ini sama enam bulan misalnya Hai onsetnya sekian juta tahun depan tinggalkan lagi Hai kerjasama tim tim ini dan juga ikubator mencabung kalau Hai ketua ikubator ini harus menegaskan ya anggota ikubator wajib Hai latihan dua alat terutama proteksi diri hai 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 ya kalau kalian sering dan panggang pengguna-pengguna sendiri Hai coba lihat ada merek bumi enggak di hijab enggak ada kan hai 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 oh udah basah dia adalah sana ya karena rata-rata sekarang orang menggunakan merek hijab Hai banyak bikinnya baju juga jadi yang saya perhatikan kan kalian waktu saya ke pilihan di desa mana juga mereka ada yang sudah pakai merek Hai brand juga penting di tahun depan kita juga mempebesar Hai brand ya hingga ketika brand kita dikenal harga tidak jadi masalah orang gagah mengah mahal yang kemudian dan di Malaysia akan Hai is not the effective Hai 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 mahal sangatlah cek jual nih Hai beda market tentu itu kan hanya hotspot Hai ya tidak kita berbandingan sebetulnya karena harus satu komunikasi jadi agensi agensi sana ada dua sisi, bisa produk kita total dari Indonesia, atau kita bangun, brand itu di Malaysia. Sana kan juga banyak orang jual kain yang kita bisa buat, tapi ada apa namanya, ada agensi kita di sana, tapi produk-produk sana, market brand kita dari kalau kemarin dibangun jaringan, sangat bagus, ya kan. Tahun di 24 juga, kalau bisa, sudah ada brand ambassador. Cair dari kalian, kan gak mungkin laki-laki brand ambassador. Yang kira-kira sesuai. Sesuai dengan target kita. Kalau cantik, mungkin relatif, ya. Kalau kalian lihat peragamu sana di Paris, kalau sana kayaknya gak cantik lah, ya. Ada yang hitam, ada yang hitam, tapi mereka menjadi beragawati yang dibayar cukup mahal di Paris. Karena cantik, relatif. Karena itu, beragawati itu skills. ya, maka pakaian itu akan disesuaikan. Apa disesuaikan? Karena warna kulit, ya. Itu akan beda orang hitam pakai hijabnya. Coba orang hitam pakai hitam. Ya, apa jadinya? Bukan gak cocok, mungkin ada variasi. Kalian bisa diskusi, saya bisa kasih orang-orang fashion. Kalian bisa diskusi tentang hal itu. Yang warna coklat kulitnya. Ya, bahkan dari ekstetika wajah juga menentukan hidung manjung, hidung pesek. Yang pakai hijab tak mau pesek, gitu kan. Itu karena rupa jari. Ya. Apa penting, berlipatan anak ekubator, karena ini jadi ranak untuk latihan. karena sebentar apapun kalian buat produk, apapun kalian buat produk, atau kalian gak bisa menjual, nanti kita duduk di perusahaan. Perusahaan tidak jalan, kita gak bisa bayar karyawan. Nanti kita latih juga, karena harus hitung cost of production, cost of operational. Ini siapa teribat, ya. dikaji, dibayar. Ini untuk real company latihannya. Dan nanti breakthrough yang menyebabkan usaha-usaha lain. Anda tanggapan Pak Treko? Hah? Anda tanggapan Pak Treko? Kita cepet, kita dilatih. Ada. Apa? kita ngomong sama makan atau makan dulu? makan terus, kalau udah bikin gak enak. Sambilan aja. Saya jangan tersedak. Kamu gak makan? puasa. 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 Bit. Saya minta. Saya minta disolat. Disolat. Kepursus. yang gak mau deh. Tapi kita bisa buat, memang, kita siap laporan. Kita buat sini boleh, saya fasilitasi. yang ngomong ya, Direkturnya Direktur Hijab. Bukan Direktur, Rekomator. Harusnya sama diri. Mempresentasikan di depan para pengasas. Ini latihan. Oh begini, kalau biasa perusahaan real, ada notari. Ya, kita kalau sabuk, ada notari saya ada. Kita undang belajar aja nanti. Artinya, ya latihannya betul-betul real kalian. Oh begini, ya kalian kalau sudah selesai nanti, atau mau buat perusahaan sendiri, sudah paham. Kita undang di sini. Ditentukannya kapan? Ya, mungkin apakah malam juga, memang malam lebih santai. Tentang Pak Razi juga. Karena sebenarnya kan, ini Pak Razi ranahnya. Kalau ini enggak diundang Pak Razi. Dan diajak. Marah Pak Razi. Dia karena live, hilang kata-katanya. Ada komen yang lain? Ada komen yang lain? Belum Pak. Ada komen. Kalau enggak ada komen, itu utapannya ya. Ada apa? Ada berlaporan. Ada satu juta orang. Kenapa saya pakai TikTok live? Biasa saya menggunakan YouTube live. YouTube live, nanti nonton satu orang. Kalau di TikTok, ada 200 orang. 200 orang. lebih banyak. Nanti itu tersimpan. Sudah saya bisa download lagi, saya bisa post ke YouTube. Bagi saya ini untuk arsip kepada anak-anak lain. Karena bisa saja selesai. Ya kan. Jadi saya untuk ngomong ini, oh itu ada buktinya, dia ada saja di YouTube. Jadi sebagai dokumen, dokumen bagi saya, dia enggak susah lagi menjelaskan dari awal. Ini adalah proses. Saya boleh makan. Lihat tuh, orang ini enggak mau makan tuh. Nah, kan. Pura-pura. Kita adakan sejarah offline berarti. Offline. Offline. Ya. Supaya ketemu. Karena kita berdua ingat. Oh, karena mau juga nambah, boleh ajukan. Kita boleh nawarkan kepada internal atau mungkin kita buka lagi saham yang lain. Ya. Karena kan kita berapa satu sahamnya? Satu ribu. Satu ribu. Ya. Karena kalau emang ada pengembangan, buktikan dulu kan kemarin kalian bawa kemana uangnya. Apa buktinya. Ya. Jadi kita tampilin di proyektor gitu Pak? Ya, ada proyektornya. Aman tuh. Kalau mau enggak berani hanya lembaran kertas saja pakai presentasi boleh. Kita siapkan. Jadi latihan. Jangan takut apa. Kalau gak saham, mau tanya boleh. Itu kan yang pengasang, anak ekubator dengan alumni. Itu latihan. Bagi mereka mungkin uang kecil. Itu latihan kalian. Nah, rencananya ada pengembangan enggak? Untuk pengembangan untuk saat ini mungkin mau di stop jelbab ya diperbanyak stopnya gitu. Tapi mungkin untuk ke depan pengembangan yang buat keluarin baju. Tapi juga banyak brand kubis kral. Baju-baju kemeja gitu yang biasa dipakai sama anak kuliahan. Anak kampus gitu. Nah, itu beli sudah jadi atau ada desainer? Bagaimana rencananya? Untuk desainernya tuh mungkin dari kami gitu. Misalnya, ini gimana nih bagusnya? Atau ada tambahan apa gitu aksesoris gitu atau bajunya tuh setengah motif, setengah polosan gitu. Ini beli yang sudah ada sudah dipodifikasi. Kayaknya beli dari kain. Ada kain, ya. Ada jahit. Kalau tempat jahitnya untuk konteksnya mungkin ada yang kenal. Ada juga alumni kebatok nanti bisa ya, apa-apa ya. Kampung Kerasif sama Pera. Ini harus bangun jaringan mungkin dengan orang fashion dari Dekoran Nasda ada juga. Saya, Pak Kenari, ada diskusi. Kadang-kadang prosesnya belajar. Itu kalian harus tampilkan. Oh, itu ini kita perlu tambahan modal. adukan. Berapa saham lagi yang mau ditawarkan? Berapakah secara ini pernah mau tambah? Oh, saya mau tambah dua saham lagi. Sedangkan aja. Atau kita tawarkan kepada anggota lagi. lagi-lagi. Itu. Ada lagi yang lain? Dia freeze ya. Lain-lain freeze. Jadi berasaan jadi artis. Diperhatiin. Dia nggak bisa ngomong. pesan aja nggak takut makannya lepotan jadi. Maka biar kita lanjutkan kalau nggak ada lagi bubi tinggal jantungan waktu buat undangannya resmi. Kapan waktunya? Maka kan kalian mau buat ini Pak? Kapan masuk ke waktunya pemberitahuan? Kapan udah lama suruh buat grup kan? Udah? Ustu Bobi ya. Rumah nggak ada suruhnya ada orangnya. Gak tahu belum. Ya, boleh. Maka buatnya di hari tidur, Pak? Ya, nggak. Nggak mesti. Kamalang kan nggak mesti. Walang kan libur semua. Atau kalau harian, ini kan lagi libur-liburan, tapi kan kita kena Januari. Nggak tutup buku usahanya. Kalau nggak ngerti tutup buku, nanti kita minta dosa akutasi. Ini kan akutasi siapa akutasi? Masa nggak ngerti? Nanti setelah dihuat, ya riber ke siapa? Bu Eva kah? Bu Evi? Ya, yang bisa dikomunikasi lah. Ya. Karena juga proses belajar bagaimana buat laporan keuangan. Karena sampai setahun, enam bulan ya. Oke? Sudah lagi? Dari Femi mungkin ada orang-orang itu. Ini orangnya. Apa namanya? Femi. Femi. Kalau malu-malu makan, rekur boleh makan yang ini. Ada mau sampaikan, Femi? Terkait penjualan ya? Gimana? Penjualan kita karena kemarin itu kan untuk sekarang kan masih ada sisa penjualan karena ada barang yang belum terjual. Masih ada untuk pasminah dan jirbat. Nah, karena masih ada sisanya itu jadi belum tertutupi modal dua juta setengah dari lempar saham itu. Jadi belum tertutup modal. Kamu anak utansi atau? Eh, anak utansi. Akutansi. Iya. Kalau stok masih ada itu aset atau bukan? Masuk. Masuk modal atau bukan itu? Bukan masuk ke modal. Bukan masuk ke modal. Bajar lagi. Jadi seolah-olah kita rugi kan? Seolah-olah kita rugi. Tidak rugi. Karena masih. Iya. Seolah-olah kita rugi. Tetapi kalau dihitung per triwulatnya itu kita enggak rugi. Kalau dari perhasilan kita hitung modal per bisanah terjual gitu. Karena rugilah. Barang masih ada. Barang modalnya. Ya kan? Kalau dihitung total, dua juta setengah totalnya kalau lebih. Jadi bedakan cash dengan barang. Barang modal. Itu orang modalnya bisa dijual. Kita ditotali semua. Nanti coba lihat di laporan barang bulinya, laporan uangannya, neracanya. Di mana, Pak. Ini kalau enggak bisa buang, enggak lulus. Jadi akutansi. karena akutansi. Ya. Jadi pendualannya masih ada stok. Jadi kalau secara marketing, stok itu untuk kita buang. Kadang-kadang kan masuk model lain. Di model lama enggak bisa jual. Kalau aku. Jadi stok itu dibuang. Supaya enggak numpuk. Kita menjadi ideal. Uangnya keduduk. Dalam bisnis kan uangnya kebutan cepat. Ya. Jadi enggak keduduk. Ide. Makanya laporan tekan lah namanya promosi penjualan. Beli lima dapat satu. sebuahnya kemarin yang dapat rumah itu juga cara promosi penjualan. Jadi ada kombinasi seperti auto-discount untuk buang. Jadi harga dasarnya yang kita jual. Walaupun kadang-kadang ada orang yang ngambil rugi, jual rugi. Tapi enggak ruginya. Kenapa? Mengenangkan biaya simpan. Kalau disimpan kan biaya juga. Barang ditutup dan biaya gudang. Dan barang itu harus dijaga. Enggak rusak. Karena enggak bisa dijual lagi. Ada juga bagi perusahaan besar karena dia ada beberapa cabang dia pindahkan. Di sini modernnya enggak laku lagi warna ini. Dia pindahkan terlalu bisa saja itu jadi new river lagi. Kita kan belum sampai ke sana. Jadi jangan khawatir ada sisa sisa apa namanya barangnya. Ketika kadang mau buat baru ini bisa di itu lah tadi promosi penjualan. Diskonkan atau beli produk baru itu hatiah yang ramah ya kan. Kita hitung impas reproduk ini sudah lagu. Tapi ya proses yang anak potensi dajari marketing kan. Karena enggak pernah rata. Yang datang dia ada. Karena enggak ada tak. Saya sama Pak Raji juga bisa dajari tamat juga. Dan masih kurang berani dapat jual di pameran. malu-malu ya. Terus apa lagi? Ada lagi tentang kopi? direktur lagi. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Bumi sudah sekarang tinggal sekarang bidang pemasaran produk-produk PMKM. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin saya perkenalan dirimu Nama saya Dinasiuma Saya sebagai PIC atau person in charge Dalam produk UMKM Yang dimiliki oleh Pak I sendiri Dan saya menggunakan produk yang diberikan oleh Pak I Untuk belajar berjualan Jadi ini ada partner saya juga One Tea Kenapa One Tea? Oh itu One Tea ya Jadi untuk beberapa anggota saya mungkin tidak bisa berhadir Jadi hari ini saya yang bakal kasih laporan Jadi produk UMKM sendiri kami sudah berjualan sejak bulan Juli ya Bulan Juli Pertama kali kami berjualan itu di Expo Nama Expo nya Action UMKM Expo itu punya Bang Aceh Jadi disitu pertama kali kami berjualan yang produk kayak Kiboy Itu yang punya kerupuk tiram Sama jeruk yang punya kerupik pisang gitu Nah kemudian Dan dari situ kami mulai berjualan lagi di Expo selanjutnya Itu ada yang punya BSI juga Itu Saban Sabesadan Disitu kami juga mulai berjualan kubi Sama dengan produk UMKM nya Dan Alhamdulillah di BSI itu ada perkembangan Daripada yang di Bang Aceh Kemudian ada acara Kodim yang ada di Bang Padang Itu juga kami bergabung dengan Amamah Penjualannya juga lumayan meningkat Jadi disitu produk UMKM yang paling termasuk paling banyak laku itu Basrang Basrang yang pedas itu adalah produk yang paling best seller dari kami Kemudian untuk event selanjutnya itu ada event dari Ibu Bator sendiri Itu ada event ke bisnis Ibu Bator Jadi itu sebagai sarana penyambutan untuk menghasilkan siswa baru yang mau masuk ke Ibu Bator Jadi mereka diharuskan untuk berjualan Jadi kami memberikan produk-produk yang UMKM Itu seperti produk-produk yang akan saya sebutkan Itu Kiboy Krupi Piram Kemudian ada Cerok Krupi Pisang Nah aku suka Basrang yang pedas Krispi Ada Tempe Dulu Ada Krupi Knafis Dan juga ada Juboraso Di dalam event pebisnis Ibu Bator itu sendiri ini Di antara event-event yang pernah ada itu Itu pebisnis ini yang paling banyak dapat profit Karena di sini penjualannya emang harus laku semua Jadi produk-produk sangat laku habis dan kami mendapatkan profit yang banyak Kemudian untuk event yang baru saja di bulan November ini Ada Pekan Kebudayaan Aceh Kami bergabung juga lagi dengan Amanah Di situ paling baik Seperti biasa bestseller produk itu Basrang yang aku suka Yang pedas Krispi Namun ada beberapa juga produk yang laku juga Tapi tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya Tapi ada Apalagi Pak mungkin Oke Itu tahun depan Kita tingkatkan Ini kan baru Sepertinya kegiatan ya Ini kita buat Satu kan seperti Hubi Oh ini kan Bebas ambil Kamu nyasai ya Ini kan punya bukannya Bebas ambil Enggak terdata Produk hilang pun enggak tahu Ya Jadi kita akan kenakan Biaya Ini saja kalau ambil cash Harga seperti harga Dari UMKM Kalau bayar kemudian Hidup produk Ditambah Semalat itu sekian Tiada Tumpan Modal Ya Nanti Kalau produk itu laku Bisa saja Keadaan langsung dengan Uang KM-nya Nah Maka itu kan perlu Modal Jadi dibuat juga Sistim saham Ya Jadi produk-produk UMKM Yang kita Kualkan Jadi lebih pada jasa Ya Ini ditawarkan Sahamnya Dan ini yang penting Dulu Nah Sebenarnya adalah Untuk Anggota yang batuk Kajang latihan Kita enggak Mesti hanya pada event Kapan saja Lagi di kampus Lagi apa namanya KVD Karena ini latihan Sifatnya Kalau enggak berani jualan Ya nampaklah Genasi kan Lagi pertama jualan Kan kagok Dapat yang nawatkan Ya kan Senyum banyak Senyum banyak mahal Senyum banyak mahal Mana juara Kalau senyum mahal Jadi itu kan harus Dilati Karena Salesmanship itu juga skill Tidak lihat Ya itu enggak mudah Kalau enggak jati Enggak bisa Kemudian ada Teknik-tekniknya Kalau kalian nanti ke depan Enggak bisa jual diri Ya susah Ya jual diri Dari kata apa Bukan fisik Kalau fisik itu Namanya bodoh Bin Bangal Jadi lebih kepada Kita menjual kemampuan Kita skill kita Ya karena Punya kade rakutansi Karena enggak bisa jual Ke perusahaan Enggak pernah kasih tahu Saya pinter ini Ya kita harus Berani katakan Ya Jadi Kita tingkatkan Ya Mulai buka pendaftaran Kejualan saham Seperti contoh yang Sudah ada ke Budi Dan Kedepannya lebih struktur Dan Tentang sales Salesnya Ya Sementara Masih saya support Tergantung supportnya Bagaimana Kalau ambil cash Harga persis Sama Suka Kalau Pembayarannya Kemudian Setiap produknya Raku Ditambah lima Raku Mengurangi risiko Saya Kemarin Itu dia tinggalkan produk Ya Padahal itu Aset Kenapa Karena Enggak ada Beban Ini juga tercatat Mas saya Kemarin Enggak tercatat Masih Perlu ambil aja Ini kan dari Ini kan Apa-apa Saat awal Ke depan Ya Proses ini Kita ubah Menjadi real Ya Jadi Apa namanya Perusahaan Perdagangan Hari ini Karena menjual Perbuangkanya Bisa saja Nanti Karena menjual Produk properti Yang Pendapatan Lirusan Ada Rekanan kita Jual Mobil Atau Anak-anak Manisisi Apa jual Motor Api Ya Tolong-tolong Jualkan ini Kan ada Yang Jangan Parancurian Itu Enggak Semua orang Mampu Karena dia Skill Terlaku Yang Kata Punya Cari Oh Saya Menjualnya Disini Ini Misalnya Dikkatkan Kredit Ini Misalnya Dikkatkan Jadi Itu Objektif Ya Dikasih Tahu Jangan Sember Lahan Terus 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 Jadi Itu Targetnya Begitu Tapi Sama Juga Intinya Ini Kemarin Dia Sendiri Nggak Jaga Di Pameran Sampai Dibawa Angin Itu Nggak Dia Dibawa Angin Tapi Apa Kesannya Sama Jualan Tadi Saya Mau Buat Podcast Kalian Pernah Ribat Dengan Produk UMKM Judulnya UMKM Dan Millennium Tanya Tanya Tentang Pendapat Kalian Tapi Tidak Untuk Oke Dari Selasa Dapri kan Ada Lahan Lagi Ada Guliah Kamu Kampung Sini Ada Lahan Tidak Bulang Sana Tidak Ada Tiga Orang Yang Biasa Berhubung UMKM Tidak Tau Tuga Gimana Sih Tanggapan Lain Lain Tidak UMKM Gimana Tanggapan Kedepan Target Gimana Bisa Kita Buka Model Bumi Sih Sahab Itu Walaupun Produk Bukan Kami Tapi Bisa 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 Kita Sebagai Reseller Cuman Ini Tidak Masalah Ini Kan Latihan Amornya Kecil Rp1.000 Dari Banyak Banyak Alatan Base Nanti Kan Produknya Kembang Bisa Property Bisa Mobil Bisa Moto Bisa HP Mungkin Makin Makin Lebih Besar Satu HP Makin Satu Ribu Atau Terantuk Beri HP Iphone Dimana Tubih Sama Juga Orang Jualan Kalau Di Apa Lama Masuk Terlalu Kuatkan Di Tukuk Api Ada Jual Bekas Tutip Ini Intinya Melatih Perjualan Ini Intinya Ini Intinya Melatih Perjualan Terlalu 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 Baru Satu Kobi Mencikatkan Menjadi Baju Nambah Itu Juga Menjadi Bahan Keadaan Untuk Berjualan Untuk KM Di Tondok Saya Pikir Mungkin Akan Nambah Kondok Lain Ada Juga Orang Apa Nama Rival B Selok Kampul Di Bubeki Di Bantu Casing Jual Lagi Teknik Teknik Apa Lagi Collection Boots Jadi Kira Lagi Masjid Itu Bisa 2 Juta Saya Tas Branded Jadi Kita Bantu Jualkan Kalau 10% Haga Atas Satu Miliar Sudah Satu Juta Mati Karena Nggak Ada Kebewa Nggak Kita Menjual Nggak Mau Beli Sepan Nggak Jual Bekas Itu Target Ini Juga Kurang Komunikasi Menghilang Ngor Panggil Direkturnya Baru Datang Nggak Tak 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 Barang Hidang Nanti Kedepan Barang Hidang Bayar Bayar Ke Perusahaan Saya Kewajiban Bayar Ke Saya Nanti 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 Koneksi Lantung KM Bagus KM Harus Bayar Cash Saya Bisa Ambil Terima Tidak Sampai Terima Sampai 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 Hai apa-apa penutup mungkin kedepannya harus lebih banyak improvisasi dari wajib internal dari perusahaan sendiri harus dari produk juga harus mengembangkan kredit kita lainnya Hai yang lebih lepas tapi ada inovasi untuk berbagi di bangsa-bangsa secara baru Hai selain juga aku dia untuk jangka mungkin karena di Bapak tadi bisa dipertimbangkan banget ke depannya bisa ke depannya nanti bakalan sampai juga ke Direktur Baru kalau ke depannya mampu Direktur Baru yang udah nama siapa aja yang udah daftar berkasnya si Harbi terus Satin sama si Jekim masih emosional umur di harapan ke depan apa tambah jumlah perusahaan karena menggunakan tanpa jumlah perusahaan tapi mungkin sebelum teman jumlah perusahaan berjaki dulu Pak yang di yang kalau bisa yang ini bisa jalan kita sedangkan sendiri Pak yang saya jujur sekali terus sebentar untuk kita ke mana-mana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.